Pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan bantuan dana ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi tahun 2024 mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, Apani Sahrudin menjelaskan, Dana hibah untuk KPU senilai Rp121 miliar dan Bawaslu senilai Rp61,19 miliar. Penyerahan tersebut tertuang dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani Gubernur Jambi bersama Ketua Bawaslu dan KPU Provinsi Jambi. Apani menyebut, penyaluran dana dilakukan dua tahap, yakni 40 persen di tahun ini dan 60 persen di tahun 2024 mendatang. Besaran dana itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati antara KPU, Bawaslu, TAPD, dan DPRD di Kabupaten Kota. Jadi harus 40 persen di 2023 dan 60 persen nanti di 2024. Sementara untuk tugas pengamanan, untuk Polri dan KRI memang harus dianggarkan pada tahun 2024. Sementara untuk pemilihan bupati dan wali kota, Apani menyebut, dari 11 kabupaten kota di Jambi, tersisa dua daerah yang belum selesai menganggarkan dana hibah untuk pilkada tersebut. Sedangkan dana untuk pemilihan legislatif 2024, anggarannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.